Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, kita langsung ke gedung KPK Jakarta mendengarkan konferensi PAPS terkait dengan pasca diperiksanya mantan mentan Syahrul Yassin Limpo terkait dengan perkara korupsi di Kementerian Pertanian. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Kami akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian setelah kemarin malam kami melakukan penangkapan. Ini perlu kami jelaskan pada teman-teman, jadi kami bukan menjemput paksa tetapi melakukan penangkapan sebagaimana surat perintah penangkapan. Ini dua hal yang berbeda ya teman-teman, kalau kemudian jemput paksa itu tentu ada surat perintah membawa dan itu terkait dengan apabila orang yang dipanggil oleh penegah hukum mangkir misalnya, itu nanti tindakannya adalah jemput paksa. Tapi dalam hal penangkapan, itu tentu menang penyidik sebagaimana di dalam hukum acara pidana karena seseorang yang diduga, diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan kecukupan alat bukti dan itu bisa dilakukan kapanpun sepanjang ada surat perintah penyidikan sebagai bagian dari upaya paksa, seperti penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain. Saya kira ini di awal perlu kami sampaikan lebih dahulu agar clear karena kami mengikuti perkembangan terkait dengan dua istilah ini yang berbeda. Baik, malam hari ini kami akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara ini. Hadir malam hari ini pimpinan Pak Alek dan juga pelasana tugas deputi penindakan Pak Asep. Nanti akan dibacakan beberapa poin-poin terkait dengan perkembangan penanganan perkara dimaksud yang kemarin kami juga telah mengumumkan secara resmi tiga orang tersangka. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya lebih lanjut.